Sorotan lain, saudara. Ayah korban David Ozora kecewa mempertanyakan penundaan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas yang harusnya dilaksanakan Kamis 10 Agustus. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kecewa sidang putusan terhadap Mario dan Shane ditunda. Ia juga curiga kasus penganiayaan anaknya berjalan berlarut-larut sampai enam bulan. Jaksa beralasan, nota tuntutan terhadap terdakwa Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas masih perlu disempurnakan. Pembacaan tuntutan kemudian dijadwalkan kembali selasa pekan depan 15 Agustus 2023. Cepat perkara begini kok, ini bukan perkara yang kayak mega skandal atau apa, tetapi bisa jadi memang ada mega skandal akhirnya kan. Kita kan jadi berpikiran ke situ, mana ada kasus penganiayaan yang sampai enam bulan, baru kali gini, dan tiba-tiba hari ini batal. Dan tim hukumnya juga nggak ada semua. Kenapa? Ini yang harus di-note bahwa sistem hukum di negeri ini harus terus dikawal terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.